Intro Ayo sekarang praktek adhan, Naji bisa enggak? Bisa? Bisa Berani nih Berani Tuh, tuh, ditonton banyak orang Tonton Ustazah tuh, Ustazah Ada SD Nusantara tuh Ini Naji mau adhan nih Hahaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, sekarang saya sedang bikin konten dengan anak saya sendiri Dia ini, eh Kepengen podcast sama bapaknya sendiri Hahaha Dan yang dibicarakan tentang apa, Nek? Tentang Tadi apa ya? Apa? Azan Azan Baik, azan itu apa? Azan itu adalah Tanda Masuknya waktu Untuk sholat Untuk sholat Untuk sholat Atau berjamaat Ya, untuk sholat Berjamaat Berjamaat Jadi, rata-rata Orang kalau adhan Ini mau persiapan romadhan besok Ya Nanti adhan di pondok ya? Hah? Kalau orang-orang aku enggak mau Kenapa? Aku malu Malu Tidak usah malu Tidak usah malu Azan itu Tanda masuknya waktu Sholat Meskipun Kadang-kadang Azan itu Tidak hanya untuk Tanda masuknya waktu sholat Misalkan Orang meninggal dunia Di kubur Sebelum Di dalam kubur Ya, di dalam kubur Juga sunnah di Agani Sunnah di Komati Dulu Naji Ketika baru lahir Dari rahim ibu Juga di Agani Jadi, kalau ada anak kecil Baru lahir Itu di Agani juga Di Agani di kuping kanan Kuping kanan Yang ini Nanti di Komati Yang kuping Kiri Jadi, kalau ada adik bayi Yang baru lahir Itu juga sunnah Di Biasanya, kalau adik Adik bayi Keluar dari Rahim iya Biasanya Nangis-nangis Ya, itu di Adani Sunnah di Adani Allah Akbar Allah Akbar Begitu Sama dengan orang yang Meninggal Dunia Kalau Udah Apa Orang Orang yang Udah di alam kubur Udah Daging udah Digikit sama hewan-hewan Tinggal Sisa Tulang-tulangnya Tak Iya Sudah jadi tanah Sudah jadi tanah Kalau orangnya Nggak baik Kalau orangnya baik Nggak Tanahnya Nggak mau makan Dagingnya Orang baik Orang yang Satu Cinta Al-Quran Dua Cinta Solawat 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 Orang-orang Dagingnya Nggak dimakan Sama Hewan-hewan Yang ada Di dalam Tanah Haji mau Nggak Kalau mati Jasadnya Nggak dimakan Sama cacing Nggak Nggak mau Nggak mau kan Aku takut Di alam kubur Nggak usah takut Kalau pengen Nikmat Di alam kubur Waktu masih hidup Sering-sering Baca Solawat Kalau baca Solawat Ya gimana Kalau di alam kubur Kalau di alam kubur Ya nggak bisa Baca Solawatnya Pas waktu Masih Hidup Apakah Mimpi Di alam Surga Solawatan Kita Nggak Kalau Pokoknya Kalau Najih Nanti Pengen Pas waktu Meninggal Nggak dimakan Ula Nggak dimakan Cacing Pas waktu Hidup Perbanyak Membaca Solawat Sering Baca Quran Sering Sholat Berjah Ma'at Takzim Sama Umi Tidak boleh Tukaran Sama Umi Untuk Tukaran Sama Umi Tukaran Apa Belajar Kalau disuruh Belajar Susah Baik Adhan 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 Ada Bedanya Antara Adhan Sholat Duhur Ashar Maghrib Isha Dengan Adhan Sholat Subuh Kalau Adhan Sholat Subuh Ada Tambahan Setelah Hayal Al-Falah Apa Tambahannya Asal Atau Hayrum Minan Awam Begitu Namanya Taswip Tawip Tawip Orang Orang Dian Dian Dianjurkan Dianjurkan Dalam Keadaan Apa Tadi Suci Dari Haddash Besar Dan Haddash Kecil Terus Yang Kedua Azan Harus Menghadap Qiblat Ya Bukan Haddash Bukan Adhan Dianjurkan Menghadap Qiblat Dan Dalam Keadaan Berdiri Apa Duduk Berdiri Berdiri Ayo Sekarang Berdiri Yuk Disini Munduran Hadap Qiblat Ya Bacaannya Yang Keras Suaranya Yang Keras Tidak Boleh Terlalu Panjang Kok Dawa Kedauan Allah 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 Sampai Kapan Selesaian Kapan Selesaian Nanti Selesaian Besok Ayo Adhan Allah 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 Katanya Niru Madinah Niru Makkah Ya 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 Salah lagi Atau Tidak Tidak Salah Ya Lagi Allah Allah Ini Mananya Model Mana Ini Nggak Tau Oh Ya Apa Cari Mekah 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 Ya Ya Terus Orang Kudu Mirip Orang Kudu Mirip Sudah Mirip Mak Ya Terus Nggak Apa Ayo Allah Alhamdulillah 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 Asyhadu anna muhammad ar-rasulullah Asyhadu anna muhammad ar-rasulullah Ini, kalau, tunggu dulu, kalau ada orang mendengar Kalau kita mendengar mu'adzin membaca Asyhadu anna muhammad ar-rasulullah Maka dianjurkan membaca Lalu mengambil, apa namanya, jempol, dua tangan jempolnya ini Dinasukkan ke dalam mulut, lalu diusapkan ke mata yang bagian luar ini Seperti itu Terus, ayah ala sholat Adap ke sini kan? Ya, adap kalau ayah ala sholat kita agak serong ke kanan Kayak agak ngalamun gitu, tim Kok ngalamun? Kan biasanya kok, apa pas najih ke sekalian itu, biasanya kok sholat Biasanya kok, apa atau suaranya gitu Adap ke sini ngalamun ke sana Ya, agak-agak serong ke kanan, ayo Hayya ala sholat Hayya ala sholat Hayya ala sholat Nah, kalau hayya ala falah, serong ke kiri, ayo Hayya ala sholat Hayya ala sholat Nah, sekarang akan subuh ditambahi as-sholat As-sholat Ya, ayo As-sholat Hayya ala sholat As-sholat As-sholat Hayya ala sholat Hayya ala sholat Nah, sehabis kita mendengar adhan atau mu'adhan adhan, maka disunahkan untuk membaca doa Jadi kalau sudah selesai adhan, kita doa Allahumma rabbaha dihidat wa titamah Was-sholatul qa'imah ati sayyidana Muhammad danil wa sholatul fadilah Wasyaraf wa darajatul alayat al-rafai Wabu'atul maqawma mahmudanil ladhi wa'atta Inna kalatu khliful mi'at Terus, apa lagi? Najib mau tanya apa lagi? Sudah? Lagi Apa? Kok bisa Apa? Asal suara Mekah sama Madinah kok nyaring banget ya sampe Kan biasanya kan kalau ruangannya buka semua kan Kayak nyaring gitu, nyaring sedunia Iya, karena adhan di Mekah dan adhan di Madinah itu pakai mic Mikrofon, wanya Kemudian direkam, masuk ke Youtube Akhirnya sampai kesini juga terdengar, nak Ayo, sampai kena ya kerungu Adhan dikau ini ingin aneh lo, apa? Tekan kena ya kerungu Apa yang kita lihat di Youtube Ya Cukup ya? Oke, cukup pemirsa Begitulah Guyunan saya dengan Anak saya ini Semoga Ya, obrolan saya ini juga Bisa ditiru oleh adik-adik di rumah Ya Ayo kita belajar adhan Dengan baik Dengan benar Dan dengan suara yang baik Itu tadi suaranya Najib yang paling baik, pok Gak tau Gak tau Najib suaranya enak belum? Belum Enak siapa suaranya Najib apa suaranya Enak mana? Hei Enak mana? Menurut aku sih Enak Alphitar Enak Tas 1948 Tidak mau ngakon Surungnya Tidak mau Salam sama ustadzah di sekolah salah di SD Islam Nusantara salam dulu saudara siapa Assalamualaikum saudara agak malu aku siapa pala sekolah saudara siapa Ustadzah Yuyun Ustadzah Nyia sama Ustadzah Baru Ustadzah Baru siapa namanya Ustadzah Baru belum kenalin aja siapa namanya lupa-lupa oke begitu aja munajinya lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh